Hai sebutkan tiga kata tentang bahan tidak mau main di Indonesia Andres sulun 231 curang 1 kurang tiga network I am 12 фот bukanlah giliran 1213 gpk Allah 132 dua-duanya 13 kita takut tiga dua wasipotak tiga dua satu tiga dua lawan tiga dua cupu tiga dua gak sportif tiga dua satu tiga dua satu tiga dua satu imbang dua satu abis waktu apa dua lagi apa lagi kualifikasi dan lemah Oke terima kasih banget Andovi dapat 1000 poin terima kasih banyak semoga kita masuk Tiala dunia 2006 buat Bahrain takut tambah dia asli-asli-asli ini orang Bahrain Indonesia Indonesia berani agak berani dia ke Indonesia takut dibatiin baru Bahrain jadi ejekan media Vietnam dan Irak federasi sepakbola Bahrain meminta pertandingan Indonesia melawan Bahrain dipindah venue di luar Indonesia karena alasan keamanan menurut media Vietnam Bongda timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia FIFA biasanya mengubah venue pertandingan karena faktor keamanan atau politik sementara itu situasi di Indonesia jauh dari dua faktor tersebut begitu pun dengan media Irak sepakbola Bahrain benar-benar lelucon kerugian dan bagi Bahrain jika tidak bermain di Indonesia yang notabene negeri yang indah dan sangat ramah-tamah media asal Irak, Irak Football Pod merasa heran dengan asosiasi sepakbola Bahrain BFA yang meminta venue pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tidak digelar di Indonesia seperti netizen tanah air, Irak Football Pod pun pada akhirnya ikut mengejek BFA Bahrain tersebut menurut Irak Football Pod, Indonesia tak hanya sekadar negara yang indah tetapi juga banyak diisi oleh orang-orang yang sangat ramah sehingga ia justru merasa timnas Bahrain lah yang tak layak untuk datang ke Indonesia dengan sikap mereka itu benar-benar lelucon Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik Kerugian bagi mereka, tulis Irak Football Pod, dikutip Kamis 17 Oktober 2024 Jadi bukan hanya pemainnya teman-teman, tapi orang-orang Bahrain juga ketakutan ke Indonesia takut keamanan mereka benar-benar terancam ketika ke Indonesia hal itu menyebabkan sindiran-sindiran dari orang Irak yang notabene ketika orang Irak, pemain Irak kesini mendapatkan sebuah kenyamanan dan keramaan Jadi orang Bahrain itu gak tahu yang sebenarnya apa perasaan atau hati orang-orang Indonesia itu seperti apa Jadi mereka menyimpulkan bahwa Indonesia itu kurang aman, berbahaya begitu teman-teman Media Irak itu mulai dekat dengan sepak bola tanah air karena timnas Irak dan timnas Indonesia pernah saling berjumpa di babak kedua Tergabung di grup F, timnas Indonesia dan Irak pun sama-sama lolos ke babak ketiga King News guys, kalian tahu gak kalau ada salah satu akun resmi dari sepak bola Irak Yang ini nih, Irak Football Mereka menulis pernyataan seperti ini Benar-benar lelucon, mereka tidak pantas untuk mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara Dan orang-orang yang begitu cantik kerugian mereka Kalian tahu gak ini siapa yang dimaksud? Ya L drama lah, si tim paling L drama nih Bahrain Bahlul Ternyata bukan kita aja yang kesal dan menganggap ini gak masuk akal guys Atas permintaan Bahrain Yang menginginkan pertandingan melawan timnas Indonesia itu diadakan di luar Indonesia Benar-benar gak masuk akal cok Dan kayaknya semua orang yang punya pikiran waras itu juga berpikir yang sama Seperti ya ini Kok Sintayong juga akhirnya mengeluarkan pernyataan Beliau menyebutkan permintaan Bahrain ini gak masuk akal Dan tugas kita sebagai fans timnas Indonesia terus kita kawal guys Karena sesuai peraturan FIFA itu sebenarnya Kalau misalnya ada salah satu tim yang tidak datang ketika away ke negara tersebut Itu dianggap WO Otomatis timnas Indonesia akan mendapatkan langsung 3 poin Kali lagi respect buat saudara kita yaitu negara Irak ya guys ya Oke jadi gimana menurut kalian guys? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar Dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow Kalau seandainya AFC mengabulin permintaan Bahrain Untuk mengadakan like kedua lawan Indonesia di luar Indonesia atau di wilayah netral Dan kemungkinan itu bisa terjadi loh Kata Coach Justin, kita bikin aja AFC tandingan yang isinya adalah non negara timur tengah Memangnya bisa? Yuk kita bahas Tapi jangan lupa bantu di klik follow akun ini Bantu klik tanda plusnya Thank you semuanya Jadi maksud dari Coach Justin ini benua Asia dibagi menjadi dua Yaitu AFC yang isinya adalah negara timur tengah dan AFC yang isinya negara non timur tengah Sebenarnya hal itu sudah dipraktekan di benua Amerika Yaitu ada Comet Ball dan ada Conkacal 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 isinya adalah negara-negara di benua Amerika Selatan Seperti Brazil, Argentina, Uruguay, dan lain sebagainya Sedangkan Conkacal isinya North America, Central America, dan Caribbean Ya kayak di isi Amerika, Meksiko, atau Kanada Nah jika itu diaplikasikan ke Asia Maka kemungkinan ada AFC yang isinya adalah negara-negara timur tengah Isinya seperti Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, dan lain sebagainya Seperti yang ada di daftar ini Nah kalau negara Asia non timur tengah isinya adalah negara Asia tengah, Asia timur, dan Asia selatan Jepang, Indonesia, Thailand, Malaysia, Hongkong, India, Pakistan, dan sebagainya yang ada di sini Kita kawal terus, apakah AFC kira-kira akan mengabulkan permintaan Bahrain? Kalau benar-benar digabulkan, aku udah gak habis pikir Comment Bahrain takut main di GBK Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agak laga kedua Indonesia versus Bahrain Untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan Dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia Demi alasan keamanan Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain Dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan Wasik pada pertemuan pertama mereka Sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari Wasik Kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan mengshina lagu kebangsaan Jepang Serta menyoroti pemain dengan laser Dan kemarin seorang influencer terkena Bahrain mengejek Indonesia dengan mengolok-ngolok lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China Bagi Abang laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK Jangan jadi AFC Mafia Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya Apakah kalian setuju dengan Abang? Komen kat sini Bahrain takut nak datang Indonesia Serius lah Takut ya Ok jom kita sembang sikit pasal benda ni Sebelum tu korang yang minat konten-konten sepak bola Jangan lupa tekan butang follow Dah follow Mantap coy So baru-baru ni Bahrain Football Association ada mengeluarkan statement berkaitan dengan insiden yang berlaku pada tempoh hari Mesti orang-orang Indonesia tahulah pasal apa Yang kena dua sama last minute tu kan Even sudah pun minute 99 tiba-tiba Referee tak tiuk wisil dan Bahrain dapat gol kedua Jadi sejak daripada itu Memang social media Bahrain player apa semua memang kena attack lah dengan orang-orang Indonesia Jadi Bahrain FA pun mengeluarkan statement pasal benda ni Dan dalam statement perenggan seterusnya Dia tulis Mereka merisaukan keselamatan player-player Bahrain bila bertandang ke Indonesia nanti Tahu takut Tahu cuak So dia mencadangkan untuk menukar venue Menukar tempat yang mana mereka akan berlawan Dekat luar Indonesia Boleh pula So memang banyak betul dia demand First dia demand tak nak datang ke Indonesia Yang kedua dia demand perlawanan seterusnya Antara Bahrain dan Indonesia Tidak diadakan di Indonesia Bukan di Jakarta, Bandung, apa semua tak ada Dekat negara lain Okay PSSI telah pun mengeluarkan statement Menjawab kepada statement Bahrain ni Yang dia kata mereka nak perlawanan itu diadakan di Indonesia Mereka akan memastikan pemain-pemain Bahrain ni selamat Tidak diserang oleh penyokong-penyokong Indonesia lah So korang komen pendapat korang dekat bawah Setuju ke tidak dengan statement Bahrain ni Bagi aku simple sahaja Kalau Bahrain tak nak lawan di Indonesia Mengikut rules Mengikut peraturan Bahrain straight away akan kehilangan 3 mana Walkout Okay Kalau dia tak nak datang ke Indonesia Maknanya match tu forfeit lah Maknanya Indonesia dapat 3 point mudah-mudah sahaja Tanpa berlawan Tapi bagi aku Mestilah penyokong-penyokong Indonesia Nak Bahrain datang ke Indonesia Mereka tidak sabar Untuk perlawanan ini berlaku Walaupun lambat lagi sebenarnya Tak silap aku Bulan Mac Pada tahun 2025 Lambat lagi Okay guys Macam biasa Mereka yang nak support WeBro Korang kena tekan Butang follow Ya masih lama teman-teman Masih bulan Maret 2025 Tahun depan Dan tentunya ini sebenarnya Sesuatu hal yang lucu Lucu Vietnam juga mengungkapkan ini adalah sebuah Lucu Irak juga mengatakan seperti itu Malaysia Netizennya juga mengatakan Wah ini aneh juga Bahrain Ya Menginginkan Pertandingan Tandang mereka dengan Indonesia Dilakukan di luar Negara Indonesia Di luar GBK Lucu banget mereka tentunya Ya Jadi Teman-teman Untuk Hal-hal Yang saat ini Sedang ada Isu-isu Tentang Sintayong Dan sebagainya Tetap fokus Kita tetap fokus Untuk Mendukung timnas Indonesia Jangan menjadi seorang Mendukung yang FOMO Ikut-ikutan Ya Mendukung baru Yang tiba-tiba Ketika Indonesia menang Disanjung-sanjung Ketika kalah Dijat-ijat Kita jangan seperti itu Kita bukan mendukung Seperti itu Kritik Iya Tetapi kita dukung terus Kedepan Agar Timnas kita tumbuh Jauh lebih baik Ya Berbenah diri Dan Tentunya Akan Segera melakukan Perubuhan besar-besaran Teman-teman Untuk pertandingan berikutnya Itu aja Terima kasih teman-teman Lupakan Isu-isu negatif Kita fokus kepada Dukungan Timnas Indonesia Assalamualaikum